Satu hari jelang pendaftaran Cagup-Cawagup di Pilkada Jakarta, sejumlah persiapan mulai dilakukan KPU Provinsi Jakarta. Sejumlah tenda dan panggung juga mulai didirikan di halaman gedung KPU DKI Jakarta di Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat. Selain itu, koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit untuk pelaksanaan pemeriksaan kesehatan paslon juga dilakukan. KPU Provinsi DKI Jakarta juga melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk melakukan pengamanan saat proses pendaftaran paslon yang dibuka besok. KPU Jateng juga melakukan gladi bersih penerimaan calon yang akan mendaftar sebagai peserta pada Pilgub Jateng 2024 mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Selain mekanisme pencalonan, KPU Jateng juga sudah menyampaikan syarat bakal calon yang akan diusung parpol untuk bakal Cagup dan Cawagup. Sementara terkait putusan MK, KPU Jateng menindaklanjuti putusan sebagai syarat pencalonan di Pilgada yang diselenggarakan di Jawa Tengah. Berkoordinasi dengan seluruh peserta pemilu 2024 bagaimana kita mensosialisasikan terkait dengan mekanisme pencalonan, syarat pencalonan dan juga syarat bakal calon yang akan diusung untuk menjadi gubernur maupun wakil gubernur Jawa Tengah. Hari ini kami melakukan persiapan akhir karena di tahapan itu adalah persiapan, persiapan pendaftaran yang akan kami laksanakan 27 sampai 29 Agustus ini. Ada jurnalis Kompas TV Febriana Mila yang memantau persiapan KPU Jateng menerima pendaftaran Cagup-Cawagup Jawa Tengah. Mila selamat sore, jadi ada berapa paslon yang Anda dapat informasi yang akan daftar di Pilgada Jawa Tengah dan siapa saja? Ya, Sindi dan juga Saudara hingga saat ini memang dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah belum bisa memastikan ada berapa pasangan calon yang nantinya akan mendaftar pada pemilihan gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Yang mana tadi saya mengkonfirmasi kepada Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah saat ini pihaknya masih berkoordinasi dengan sejumlah parpol yang akan melakukan ataupun yang akan mengusung para calon-calonnya Untuk mendaftarkan diri pada esok hari, hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan nantinya pada tanggal 29 Agustus 2024. Dan memang belum ada calon ataupun pasangan calon yang benar-benar dipastikan akan mendaftarkan atau yang sudah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Tengah. Itu berarti ini ada kejutan Sindi dan juga Saudara untuk besok tanggal 27 sampai dengan tanggal 29 siapa saja pasangan ataupun bakal calon yang akan mendaftarkan diri yang akan diusung oleh parpol-parpol Untuk mendaftarkan diri maju ke Pilkada Provinsi Jawa Tengah 2024. Sementara dari calon independen ataupun perorangan sejak dibukanya pada 5 Mei 2024 lalu tidak ada calon independen ataupun perorangan yang mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Jawa Tengah. Dan hingga saat ini KPU juga telah siap untuk melakukan ataupun menerima pendaftar dari calon ataupun bakal calon gubernur dan juga wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah. Sindi Sindi